Intro Sejumlah tempat wisata dan fasilitas transportasi umum mulai dipadati masyarakat yang akan mengisi libur panjang akhir tahun. Tanpa dukungan pasokan listrik, liburan dan ibadah natal akan terganggu. Intro Untuk itu, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya siap mengantisipasi penambahan beban saat perayaan natal di sejumlah gereja dan tempat wisata serta rumah sakit. Intro Antara lain menambah kekuatan personil PLN yang bertugas memantau perayaan natal dan tahun baru pada 16 unit posko yang tersebar di Jakarta. Intro PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga menambah dua pasokan sumber tegangan pada rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Selain itu, dua pasokan sumber tegangan pada lokasi perayaan natal di kota Jakarta diantaranya di gereja katedral dan gereja GPIB Gambir. Juga yang memang akan segera kita hadapi adalah siaga natal dan tahun baru. Tahun baru ini kami memonitor 257 lokasi perayaan natal, kemudian 59 lokasi perayaan tahun baru dengan hampir 2.400 personel kami kerahkan dengan 4 unit crane, 7 unit deteksi gangguan, 30 unit unit gardu bergerak dan unit trafo bergerak, kemudian 4 unit kabel bergerak. Untuk mengamankan pasukan listrik selama perayaan natal dan tahun baru, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan bersiaga mulai 18 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, INews, melaporkan. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share selamat menikmati